Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemberian pakan di pagi hari dan di edisi kali ini kita mau membahas tentang silangan nah ini kebetulan ada pejantannya nih nih pejantannya teman-teman untuk pacek silangan ini yang hitam nih yang hitam nah ini sebenarnya posturnya gak jumbo ya karena identik dari silangan mata merah sama angsa seperti itu nah hasilnya itu yang warna hitam itu udah di kemarin udah ditanyakan sama temen nge-DM ya mau dibeli tapi gak saya kasih gitu karena ini kan saya jadikan pacek ya silangan angsa yang pertama nah ini pejantannya nih pejantannya yang makan ini angsanya angsa coklat angsa coklat angsa coklat ini silangannya udah terahnya keling sama hitam keling sama coklat untuk angsanya sendiri yang mana ya oh di sebelah sana disana ya nah itu ini ini ya teman-teman ini gak ada terah jumbo nya tapi setelah jadi pacek itu saya silangkan dengan pejantan eh mohon maaf betina jumbo jadi jadi superan nah ini kalau yang jumbo ini nih teman-teman sama besarnya ya hampir sama ini juga jumbo saya sendiri gak tau ya ada terahnya jumbo atau enggak tapi yang pasti kalau jumbo itu ketika udah disilang-silangkan itu kalau gak ada gennya hitam gak jadi ada tapi yang punggung hitam gak fullnya gak hitam seperti ini ya ini waktu baru netas tuh hitam-hitam rata ya kayak dragon nah ini saya jadikan pacek dan ini nanti kita akan lihat untuk keturunan kemarin ada yang tanya mau pesan untuk hindukan yang hasil silangan ini itu belum belum sampai dapat hindukan ya jadi baru umur yang generasi pertama atau kedua itu baru umur sekitar dua mingguan ya nanti kita akan lihat ya oke sebelum kita lihat untuk teman-teman ya mungkin belum subscribe channel caturunggas bisa subscribe dulu like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari caturunggas channel oke langsung aja kita lihat ya untuk hasil silangan antara pacak silangan dengan butina jumbo oke langsung aja kita lihat teman-teman oke pemberian pakan di pagi hari kita bahas lagi untuk silangan ya jadi banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman yang menanyakan silangan ya ada yang ingin pesan angsa mata merah ya angsa mata merah silangan nah itu mungkin belum paham ya untuk hasil silangan ini jadi sebenarnya hasil silangan ini kan pacaknya teman-teman pacaknya itu yang jantan hitam warnanya itu silangan dari angsa dan entok albino mata merah ya yang membawa genetika hitam ini adalah dari angsanya angsanya itu anakan dari keling sama coklat ya jadi ini generasinya silangan kalau silangannya asli itu cuma satu kita dapat itu tetasan dari delapan butir telur entok albino mata merah waktu itu nah itu sudah sempat ditanya sama teman kita yang tanya atau ditanya apakah dijual itu tidak saya jual karena saya ingin mengembangkan jadi ini bukan genetika dragon ya dragon itu identik hitam tapi kalau yang pacaknya tadi kan hitamnya itu hitam hitam silver hitam mengkilat bukan hitam dok kalau untuk dragon itu biasanya hitam dok awalnya memang saya pengen punya dragon cuman saya memutuskan untuk rambun aja ya jadi ini asli hasil silangannya terus jadi pacak pacaknya itu hasil silangan terus betinanya entok jumbo gitu teman-teman ini udah superan kualitas superan udah bagus kualitasnya ya jadi ada terahnya jumbo juga dan yang jumbo ori yang putih-putih kemarin yang mengikuti atau mengamati video saya tentang pemberian pakan ini untuk yang anakan ini itu udah sold out ya atau laku kita jadwalkan pengiriman ke Jakarta Utara ya satu paket yang mungkin teman-teman yang berminat ini dilihat ya ciri-cirinya teman-teman ini saya lihat dari mata ya ini mata mata itu tidak sama dengan yang entok jumbo ya teman-teman dia kalau coklatnya itu ini ini matanya itu kayak ada buletan gitu teman-teman terus warna kepalanya itu agak coklat campuran coklat campuran hitam gitu nah itu coklatnya kan dari induk angsa ya induk angsa jadi terahnya itu angsa sama entok kalau kemarin ada yang mengomentari imposible ataupun hoag ya jadi kita memberikan informasi apa adanya kita tidak punya dragon teman-teman kita tidak punya apa itu terah atau genetika jenis dragon jadi kalau kita dapat warna hitam hitamnya silver saya mengklaim itu mengturunan dari angsa karena waktu itu meng pejantannya angsa jumbo kita tidak punya waktu itu kan limit nah ini cukup besar-besar jadi kemarin yang mau order juga yang orderan mau order yang hasil silangan untuk orderan indukan indukan hasil silangan itu indukan masih belum bisa kita riliskan karena ini generasi kedua kalau tidak salah generasi kedua dengan betina jumbo jadi anaknya itu belum sampai keumur indukan dan ini kita siapkan memang pilihan yang berkualitas untuk indukan mungkin ada yang berminat nantinya juga bisa saya lepas nah ini bagus-bagus ini ini yang ini galak nih teman-teman ini yang jantan nih hitamnya hitamnya coraknya seperti ini nah ini ini nah ini teman-teman memang untuk genetika ini ya hasil silangan ini agak galak teman-teman karena untuk pacaknya sendiri yang warna hitam di umbaran itu instingnya sangat galak jadi dari pejantan jumbo dari pejantan angsa itu kalah kalau tarung ya bahkan ayam itu juga kalah terus instingnya itu ketika ada orang asing masuk ya semisal gak pernah tahu itu langsung dibuntutin terus jadi darah angsanya itu menjaga darah kekuasanya itu kuat ya kadang saya sendiri beli aja kalau masuk ke kandang itu pasti dibuntutin terus ya bahkan dia matuk kadangnya nah ini ya mungkin nanti teman-teman mau lihat untuk hasil pembesarannya ini untuk indukanya kita punya rambon punya hasil silangan hasil silangan dari jumbo dan pacak silangan ya pacek silangan teman-teman karena untuk pacek yang memang keturunan pertama untuk hasil silangan saya tidak lepas saya mau kembangkan kemarin udah mau ditanyain sama teman yang DM itu kita gak jual kita kembangkan kita mau silangkan dengan jumbo biar anakannya kualitasnya bagus kita lihat ini mata ini di daerah mata ini biar lebih dekat nah ini kan warnanya agak coklat-coklat ya teman-teman warnanya itu coklat warnanya coklat ini hitam terus identik kalau yang jantan yang jantan kebanyakan yang saya ketahui itu warnanya coraknya ini ada kotak-kotaknya totol-totol ya ini instingnya masih kecil aja udah berani matukin ya terus ini ini yang totol-totol ini kebanyakan itu jantan kalau totol-totol itu kebanyakan jantan ini juga jantan ini juga jantan nah ini ini dua-duanya jantan yang matuk oke mungkin itu saja untuk penjelasan dari catur ungras jadi biar lebih jelas ya biar lebih paham untuk teman-teman ya oke mungkin itu saja untuk informasi kali ini semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semoga jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu participasi untuk mendukung para cinta ungras seperti catur ungras channel like apabila kalian suka dengan video ini tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari catur ungras channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari catur ungras channel tidak hanya sampai di kalian saja dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian nentok jumbo anakan nentok jumbo telur vertil nentok jumbo bisa DM langsung di instagram catur ungras dan jangan lupa untuk follow instagram catur ungras dan jangan lupa untuk follow facebook catur ungras semoga kita semua diberi kesehatan keselamatan panjang umur pelancaran riski serta pelindungan dari Tuhan yang mahasiswa itu cukup sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya see you next time selamat menikmati selamat menikmati